Brunei Darussalam Brunei Darussalam menjadi salah satu negara paling tajir di Asia Tenggara. Negara yang dipimpin Sultan Hassanal Bolkiah ini memiliki kekayaan luar biasa. Mengutip majalah Geki, kekayaan sang sultan sendiri ditaksir mencapai 28 miliar dolar Amerika Serikat atau 411 triliun rupiah. Selain itu, Brunei juga menjadi negara dengan pendapatan nasional atau produk domestik bruto yang cukup tinggi, yang pada 2018, PDB Brunei mencapai 71.802 dolar atau setara 1,050 miliar rupiah. Kekayaan Brunei Darussalam berasal dari cadangan minyak dan gas alam. Sementara Sultan Hassanal Bolkiah tinggal di dalam istana megah dengan 1.788 kamar, termasuk 257 kamar mandi, ruang perjamuan yang dapat menampung hingga 5.000 tamu, masjid untuk 1.500 orang, kandang ber-AC untuk 200 kuda polo, 5 kolam renang, dan 18 lift. Negara dengan harapan hidup tertinggi Nama Brunei Darussalam sendiri berarti, tempat tinggal yang damai. Nama tersebut ternyata benar-benar dirasakan oleh masyarakat Brunei. Sebab, mengutip Kripsafi, Brunei menjadi salah satu negara yang memiliki standar hidup dan harapan hidup tertinggi se-Asia Tenggara. Adapun, angka harapan hidup di Brunei mencapai rata-rata 75 tahun pada 2020. Banyak faktor yang membuat Brunei menjadi negara dengan angka harapan hidup tertinggi. Salah satunya adalah Brunei menjamin kehidupan warganya di segala aspek, mulai dari fasilitas pendidikan dan kesehatan yang bisa diakses secara gratis, hingga memperlakukan bebas pajak bagi para penduduknya, bahkan untuk para ekspatriat. Negara yang tak menjual alkohol Sebagai negara muslim yang mengikuti hukum Islam, Brunei mengharamkan penjualan dan konsumsi alkohol. Namun, orang dewasa non-muslim yang memasuki Brunei dapat membawa maksimal 2 botol minuman keras dan 12 kaleng bir per orang. Selain itu, bagi mereka yang membawa minuman beralkohol harus melapor ke Bia Cukai di bandara, dengan menyampaikan bahwa minuman keras itu hanya untuk konsumsi pribadi saja. Tingkat kejahatan yang rendah Sebagai negara yang menganut hukum Islam, Brunei Darussalam menjadi salah satu negara dengan tingkat kejahatan yang terbilang rendah. Brunei juga mengeluarkan berbagai aturan untuk menjamin keselamatan warganya. Sejak awal 1990, kelab malam juga dilarang beroperasi di negara tersebut. Sedangkan, pada 2011, rokok difatwakan haram oleh Brunei. Pada 2014 lalu, Brunei Darussalam juga mengesahkan tentang homoseksualitas sebagai kejahatan yang dapat dihukum 10 tahun penjara atau hukuman rajam. Itulah beberapa fakta menarik tentang Brunei Darussalam. Terima kasih telah menonton!